bos yang namanya makhluk hidup itu apalagi burung harus kita sayangi kita harus jalin komunikasi kepada burung kita bos bukan disiksa dan dipaksakan begitu ya jadi kita harus menjalin komunikasi interaksi agar antara kita dan burung kita itu bisa terikat batin begitu bos jadi kepada teman-teman semua jangan menyiksa burungnya jangan paksakan burungnya jangan takut burung itu jinak semua kita teman-teman biarkan dia bersahabat dengan kita berteman dengan kita bukan membenci kita dengan memaksakan ya teman-teman lepas lepas pas 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 ini salah satu interaksi kita dengan burung kita biasakan kita itu sering interaksi dengan burung kita teman-teman supaya burung kita itu menghormat kita dan menyayangi kita sebagai sahabatnya teman bukan sebagai musuhnya ya nggak teman-teman HIS bagus PUSH 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 Bukan dipaksakan Bukan disiksa Dengan rawatan Jadi usahakan teman Burung kita itu Bisa menjalin komunikasi Interaksi dengan kita Lewat batin Jangan burung menganggap kita ini Sebagai musuhnya Jadi biasakan burung itu menganggap kita Sebagai sahabatnya teman Bukan musuhnya yang sering menyiksanya Memaksakan Kehendak pemilik Sehingga melupakan Apa keinginan burung itu Jadi tidak berarti burung itu jinak Tidak berprestasi Ini burung prestasi bos Prestasinya sudah Banget banget banyak Walaupun jinak Nah parunya miring bos Itu kelebihan dan kekurangannya Tapi jangan pandang Enteng burung ini Sudah pernah meraih Muraih terbaik Lepas Lepas Keusahakan interaksi harus Sentiasa dijalin Antara kita dengan burung kita Gunanya Supaya burung kita itu Sentiasa percaya dengan pemiliknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak berarti burung jinak Burung jelek Burung jelek ya teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton